oke kita lanjut lagi ya agar teman-teman tidak bingung kita akan group ini ya kita akan group klik disini sambil tekan tombol save klik disini klik disini klik disini lalu kita tarik kesini kita group disini kita namakan ini rambut enter nah selanjutnya untuk bagian matanya untuk bagian matanya klik disini sambil tekan tombol save klik disini klik disini klik disini klik disini ya lalu kita tarik seperti ini kita group juga kita namakan ini mata nah sekarang kita akan berfokus di bagian alisnya bagian alisnya klik disini kita buat layar baru kita namakan ini alis nah untuk alisnya sendiri kita akan memanfaatkan yang namanya brush khusus untuk alis ya klik disini ya kita ubah ininya ke warna hitam klik disini ya kita cari yang namanya brush alis nah kita cek disini nah kita cek yang pas ya nah ini kayaknya ya bulu mata ini kebalik ya kebalik maaf teman teman ya saya salah mengasih namanya bulu mata ini harusnya yang alis ini dan yang bulu mata ini harusnya alis ini kebalik tapi gak apa-apa teman teman bisa cek ya nah kita gunakan mungkin yang ini ya nah kita klik disini nah kita akan apa namanya ya kita perkecil ya kita perkecil seperti ini nah kita pasin ya kita klik edit transform flip horizontal ya enter nah kita pasin mungkin kita perbesar ya kita perkecil kita perkecil seperti ini kita tarik kita tarik ya edit transform wrap kita tarik seperti ini mungkin enter nah ini kita hapus bagian sininya ya kita hapus dengan menggunakan eraser tool klik disini ya nah pastikan kita menggunakan yaitu yang brush general brush yang soft round kita hapus untuk area sini nah ini pastinya bisa kita turunkan oke nah seperti ini kira-kira ya jika terlalu ini nanti kita bisa turunkan lagi oke ini kan alisnya ada yang putih-putih nih kita kembali ke semuja kepala ya kita akan clone stamp klik disini kita akan clone stamp agar warahnya ini hitam klik disini lalu kita clone stamp seperti ini nah ini kita kembali ke layer alis kita tekan ctrl-c pada keyboard kita akan copy nah seperti ini klik edit transform flip horizontal seperti ini kita edit lagi ya kita tarik putar tekan ctrl-t pada keyboard seperti ini nah kita edit transform web kita tarik nah pastinya mungkin bisa kita turunkan juga ya untuk alis copy nya mungkin 20 kita bisa cek dulu ya kita naik turunkan lagi 20 atau 25 yang ini ya nah mungkin kita akan tarik lagi ininya edit transform web ini mah kita kecil kita namakan ini ya kita di alis kita jadikan satu aja ya tekan ctrl-t pada keyboard kita turunkan sedikit kita pasin bentar alis yang ini kita naikkan kata sedikit tidak terlalu besar nah ini kita gosok sedikit kita gosok sedikit nah kita ke alis ini kita bisa naikkan lagi 35 kita cari yang sampai pas nah 30 20 ya ini udah 20 oke kita perkecil nah mungkin seperti ini ya sementara atau kita bisa turunkan lagi untuk ininya ke 25 ya oke sementara seperti ini dulu ya kita gabungkan ya sambil tekan tombol shift tadi klik layer lalu pilih merge layer kita namakan ini alis nah enter oke nanti akan kita atur lagi oke sementara untuk tampilannya seperti ini ya oke kita lanjut untuk pewarnaan sekarang untuk pewarnaan kulitnya ya kita grup lagi disini klik disini lalu sambil tekan tombol shift klik disini ya kita namakan ini ke kepala oop sorry kita tarik kesini ya kita namakan ini kepala nah bagian smoothie leher ya klik disini sambil tekan tombol shift klik disini kita tarik kita namakan ini yaitu leher yang bagi layer baju klik disini sambil tekan tombol shift klik disini tarik kita namakan ini baju nah sekarang kita akan fokus di bagian kepala yang sudah kita grup tadi semuja kepala nah kita akan buat ya kita akan buat layer baru disini klik disini kita namakan ini kulit 1 enter ya kulit 1 oke kita akan ambil sampel warna yang ini kita klik disini lalu klik disini lalu pilih oke kita kembali ke layer ini nah kita aktif di layer kulit ini kita klik disini gunakan yaitu yang namanya paint bucket tool ya seperti ini lalu klik disini dia akan seperti ini lalu klik kanan pada mouse pilih create clipping mesh seperti ini ya kita ubah blending mode nya ke color nah seperti ini lalu pastinya ini akan kita turunkan ya disini saya akan kasih nilai 25 nah ke move tool nah kita tambahkan lagi yaitu untuk layer lagi ya klik disini kita jadikan clipping mesh ya klik karena pada mouse create clipping mesh kita namakan ini kulit 2 kulit 2 enter kita rubah sampel warnanya ya kita ke tone warna klik disini kita ambil sampel warna yang ini klik disini kita ambil sampel warna disini seperti ini lalu pilih ok kita kembali ke lembar kerja model ini lagi ya kita gunakan paint bucket tool kita klik disini nah seperti ini kita rubah untuk blending mode nya yaitu multiply kita cari multiply ya multiply untuk pastinya kita turunkan lagi menjadi 25 juga nah seperti ini oke selanjutnya kita tambahkan layer baru lagi klik disini kita jadikan clipping mesh klik kanan pada mouse create clipping mesh kita namakan ini kulit 3 sorry kulit 3 nah kita kembali ke tone warna ini ya kita rubah ambil sampel warna ini klik disini lalu klik disini oke klik disini ya kita gunakan paint bucket tool lagi disini ya nah kita klik disini seperti ini kita opasinya akan kita turunkan menjadi 25 oke blending mode nya akan kita rubah ke soft light nah seperti ini oke nah ini sudah di kasih tone warna nah tone warna ini ini akan kita copy dan kita terapkan di bagian lehernya ya sambil tekan tombol save klik disini klik disini lalu tekan tombol ctrl j untuk meng copy nah seperti ini kita tarik ke bawah ke bagian leher sini nah seperti ini nah kita jadikan clipping mesh ya klikkan pada mouse klikkan pada mouse create clipping mesh klikkan pada mouse create clipping mesh klikkan pada mouse create clipping mesh seperti ini nah oke seperti ini nah selanjutnya kita akan shading ya kita akan shading ini kan terang nih kita akan shading dengan menggunakan yaitu namanya burn dan dodge kita ke kepala dulu ya kita kembali ke nah ini semuja kepala kita gunakan yaitu yang namanya burn dan dodge kalau burn untuk menggelapkan dodge untuk menerangkan kita ke dodge dulu ya nah kita default seperti ini kita gunakan soft round ya kita cek dulu untuk area sini nah kita terangkan sedikit nah teman teman bisa lihat perubahannya ya jadi agak terang untuk area-area sini nah oke selanjutnya kita ke bagian lehernya untuk lehernya kita ke layer ini ya smooth leher kita gunakan burn untuk menggelapkan sedikit area sini kita gelapkan sedikit area sini nah kita terangkan sedikit area sini kita ke dodge kita sapu area sini nah seperti ini ya oke selanjutnya kita akan kasih warna bibirnya kita sembunyikan ya seperti ini kita ke sini yang kepala ya kita tambahkan layer baru kita namakan ini warna sorry warna warna bibir ya bentar nah kita akan seleksi untuk area bibirnya sebelumnya kita rubah dulu warna ini ya kita ambil sampel warna untuk bibirnya ini ya klik di sini nah klik di sini oke kita kembali ke sini kita seleksi ya kita seleksi untuk area bibirnya kita klik kanan pada mouse lalu pilih make selection ya fitur edisinya 0 oke seperti ini kita gunakan pen bucket tool ya klik di sini lalu klik di sini nah seperti ini kita hilangkan seleksinya ya pilih select di select seperti ini kita akan ubah blending modenya klik di sini lalu pilih color kita turunkan opacity nya ya mungkin 35 ya 35 kita coba berkecil nah oke seperti ini alisnya kalau misalkan terlalu ini ya kalau terlalu hitam kita turunkan saja ya pas ini ya mungkin ke 25 atau 35 ya oop sorry 35 atau 55 nah mungkin 55 ya oke seperti ini nah selanjutnya kita akan tambahkan yaitu efek ya efek warna warna disini ya kita akan tambahkan untuk efek warnanya sendiri kita klik disini ya yaitu untuk color balance kita tambahkan yaitu color balance klik disini jadi color balance ini nanti akan berpengaruh di semua ini ya untuk kita beralih ke geyser slidernya ke magenta dari kebanyakan mungkin kita kasih nilai 4 ya 4 terus untuk yellow nya kita kasih nilai minus 2 nah seperti ini mungkin gak gak terlalu banyak perubahannya ya 3 juga boleh minus 3 nah selanjutnya kita akan tambahkan yaitu curve ya disini lalu pilih curve nah curve nya ini bisa kita ke atas atau ke bawah ke atas turang ke bawah lebih gelap nah seperti ini oke selanjutnya kita akan ubah untuk warna bajunya kira-kira seperti ini ya kita ubah warna bajunya oke kita klik di ini baju klik klik disini di smooth baju kita tambahkan yaitu yang namanya hue satu ration kita jadikan clipping mask klik disini ya nah untuk hue nya ini kan kita naikkan ke 235 seperti ini ya 235 saturation nya kita naikkan ke sorry hue nya ini 235 nah ini kita kasih nilai 48 ya 135 mungkin nah 135 ya nah lightness nya akan kita turunkan menjadi minus 28 minus 28 nah kita kisar lagi layer nya kita klik mungkin kalau rest nya ya nah ya kalau rest nya sorry belum saya checklist ya ke 235 nah jadi seperti ini ya kita untuk lightness nya akan kita turunkan ke 28 minus 28 nah ini bisa menjadi biru donker nah untuk saturation nya kita naikkan ya ke 48 sorry tadi untuk color nya belum saya checklist jadi warnanya tidak berubah ya oke jadi seperti ini kira-kira oke selanjutnya kita akan ke background nya sekarang kita ganti background nya nah kita ganti background nya jadi warna merah seperti ini kira-kira ya oke kita ke background kita aktifkan ya disini ya kita kuncinya kita lepaskan kuncinya klik disini nah kita ganti berubah ke warna merah klik disini dua kali untuk kodenya sendiri ya kita naikkan menjadi 6C untuk 1 3 untuk warna background sebenarnya terserah teman-teman ya nah ke merah disini oke kita semenyikan klik disini oke selanjutnya kita akan tambahkan yaitu yang namanya solid color kita ubah ke warna hitam kita akan sapu di area sini ya kita gunakan brush klik disini klik disini kita perbesar ya oke sapu area sini jika disini putih ya disini berarti harus hitam nah oke sapu sedikit area sininya kita turunkan mungkin lepasnya ke 55 kali ya untuk ininya kita bisa turunkan menjadi 35 oke kita bercek disini ya tuh oke kira-kira seperti ini ya oke kira-kira seperti ini tuh ya nah selanjutnya kita bisa tinggal kasih namanya misalkan saya kasih namanya nah pakai ini ya kita ubah warannya ke putih ini go las sapu tra kita berbesar seperti ini bentar oke kira-kira bisa dipahami ya teman-teman ya untuk belajar cara membuat semuanya penting untuk pemula nah nanti untuk vel-vel latihannya vel-vel latihan ini ya ini ini bahan-bahannya alat tempurnya ini terus ini ya nanti akan saya zip serta saya sertakan link downloadnya di bagian deskripsi jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau belajar cara membuat smooth job painting seperti ini ya ini video tutorialnya saya khususkan untuk teman-teman yang masih pemula ya nanti teman-teman bisa download untuk bahan belajar oke kira-kira sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya dan jika misalkan ada poin yang belum dipahami teman-teman bisa tinggalkan komentar ya komentar di bagian kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan nanti insya Allah pasti akan saya jawab oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih